selamat menikmati what is up everybody it is a beautiful day back with me beams ario youtube channel beams ario tentunya dan disini ada special guest michelle joan apa kabar baik looking good kayaknya lagi banyak olahraga nih sekarang gila fit banget seneng banget ngeliat atau ketemu orang-orang yang fit gitu fit iya lagi sering olahraga lagi sering olahraga karena apa karena tiba-tiba termotivasi atau mungkin lihat seseorang atau mungkin karena pandemic yang kita nih nggak bisa ngapa-ngapain jadi sebenarnya kalau suka olahraga udah lama dulu tapi kan ikut kelas-kelas gitu kan kayak functional training gitu kan kelas-kelas terus habis itu semenjak pandemic karena awalnya tuh bener-bener nggak berani kemana-mana di rumah terus dari yang biasanya olahraga terus ngerasa dirumah terus kan tiduran cari kegiatan tapi ya ujung-ujungnya nonton Netflixan tiduran terus ngerasa kayak badan nggak enak karena berbulan-bulan kayak nggak ngapa-ngapain kan kak bener banget awal-awal terus mulai syuting lagi tapi juga tetep ngerasa aduh badan gue tapi kok nggak enak gitu kan terus akhirnya memutuskan untuk mengisi waktu yang kosong kalau misalkan nggak syuting dengan olahraga daripada tidur-tiduran di kasur betul banget memilih sesuatu hal yang positif di saat negatif pun itu penting banget ya maksudnya it's always a choice in life kita bisa aja kayak do something yang memang nggak menguntungkan atau melakukan sesuatu yang menguntungkan sama halnya dengan cara berpikir juga gimana cara kita berpikir positif jadi buat teman-teman yang di rumah mudah-mudahan termotivasi karena kesehatan adalah salah satu modal utama banget bener banget tetap lagi di this kind of situation terus abis itu aku juga ngerasa semenjak raja larga tuh aku bawa-nya happy kan ada endorphin ya yes endorphin terus blood flow kamu bagus dan dia mudah-mudahan kalian termotivasi karena itu buat diri kalian sendiri dan satu info aku mau kasih tau bukan buat diri kamu aja tapi buat keturunan kamu juga nanti di saat kita menjaga badan kita mudah-mudahan nanti gen-gen yang kita teruskan sama anak kita juga sehat amin sedalam itu cuy dalem banget gitu kan jadi kita harus apa ya think of others gitu anyways aku tuh kalau ngajak orang keretak abal-abal mendapatkan selalu dua hal yang tangkapan yang berbeda apa tuh gila aku serem banget gak mau gitu kan iya kan serem banget gak mau gitu ada juga yang sebenernya aku santai tapi kakak kan gak punya license aku kayak ini mah aku tadi nanya ini kairo apa gimana ya kak? aku yang kayak ini keretak abal-abal terus kayak denger abal-abal lagi abal-abal sesuatu abal-abal itu kan menyeramkan kalau gak balik tulang gue gimana nih gitu gitu tapi kemarin itu Michelle tuh salah satu yang gini aku message banyak orang temen-temen gitu kan dan seperti aku bilang tanggapan yang lain-lain tapi jujur kamu salah satu orang yang aku berpikir bakal kayak hah aduh gimana ya serem gitu tapi kamu santai banget loh maksudnya kayak bukan karena gak enak semua aku kan sebenernya sih enggak sih aku gak apa-apa sih aku seneng aja aku tipe orang yang suka mencoba hal-hal baru jadi aku seneng aja sih tapi cuman berhubung aku bukan yang pertama jadi aku tenang gitu yang lain-lain kan untungnya selamat ya gak ada yang langsung di rumah sakit kan atau jangan-jangan ada yang gak ditayangin nih enggak karena gini sedikit info tambahan sebenernya menurut aku pribadi dan banyak orang yang pernah ngalamin ketek-ketek atau kairo itu suatu hal yang aman dan ditambah dari itu aku sering banget nonton chiropractitioner luar negeri pada saat mereka adjust badan dan aku pribadi aja yang pernah menjadi pasien untuk waktu yang lumayan lah gitu kadang aku suka takut ngeliatnya karena kekuatan kan yang itu kucing ini bilang mau tidur disini sorry guys gue salfok sorry banget tadi ada kucing yang kalo jadilah dibuka dia suka masuk pas banget dia merasa ini rumahnya dia gitu tiba-tiba dia dateng kayak why is the window closed gitu kan tapi kembali lagi aku pun kan suka ngerasa kayak agak takut tapi dalam kertek-kertek abal-abal ini aku menggunakan sangat low force baiklah baiklah gitu tapi kalo aku tanya dari diri kamu sendiri untuk badan gitu ada keluhan ga sih? untuk badan sih ga ada ga ada ya you're a healthy person that's amazing nah tapi gini suatu hal yang aku mau tambahin kadang di saat kita ngerasa enak tapi ternyata pada saat setelah dia adjust bisa ngerasa lebih enak lagi ada hal-hal yang kita ga ketahui gitu atau mungkin memang kamu sehat dan adjustment akan lebih ngebantu untuk melancarkan perdana darah gitu kan memperbaiki ya adalah kadang tulang-tulang yang geser akibat liburan, duduk lama, apa tapi misalnya salah satu yang dari awal nih aku udah perhatiin postur menjaga, postur bagus dan itu kayak salah satu kan olahraga jadi kayak biasa untuk tegak gitu loh kan ga ada yang olahraga lagi main tricep wih gini gitu kan pasti kan cari kan ga kuat oh iya 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 yang set-set akhirnya gitu alright anyways lihat ke depan aja dulu oke ya kan tegak alright tangannya ke sini di kepal satu aja yang kanan aja di kepal aku mau kamu tahan ya aku bakal tekan kamu tahan yang kuat gitu oke oke tahan wuh kuat guys that's very good oke sekarang tangan tetep kayak gitu oke kita mau lihat tahan seperti itu very good bagus banget tangannya gitu lagi dan one more time oke nah sedikit banget ini sedikit banget ada pengurangan tenaga pada saat kamu kayak gini itu kenapa tuh kak? kenapa kalo kanan lebih kuat? lurusnya kuat kanannya kuat pas kiri agak sedikit berkurang karena biasanya ada saraf yang kejepit dikit kehimpit di cervical gitu tapi boleh ku bilang itu mungkin cuman 10 15% gitu karena ada orang-orang yang pada saat di ke satu sisi tangannya bener-bener kayak hampir gak ada tahanan set itu berarti kehimpitnya udah parah tapi ini sedikit so it's all good kita mulai dari jari dulu ya ini ASMR for all the ASMR lovers eh tapi aku di tiktok suka nontonin itu loh kairopraktiknya dia taro di badan pasiennya tiap kali itu kayak aku kayak huh satisfying iya kamu suka ya berarti kamu salah satu orang yang suka karena banyak banget yang suka dan buat temen-temen yang mesej aku DM aku dan aduh aku tuh baca kalian aku gak bales karena aku gak mau memberikan harapan dulu mereka tuh kalo mesej itu bener-bener panjang keluhannya sakitnya atau istrinya atau suaminya atau kerjaan tapi tunggu aku dapet eh license nanti aku akan buka untuk umum yey tunggu guys ini kayak salah satu panggilan aku asik hehehe tangannya oke ih gila kamu blood flow-nya bagus banget taunya dari mana sih kak? enggak it's already warm banyak orang tuh baru dipegang tuh dingin dan soalnya gini tangan aku tuh termasuk orang yang tangannya hangat jadi kalo aku megang tangan orang kebanyakan tangan mereka gak akan berasa hangat aku megang kamu langsung dek tangan kakak malah dingin loh taunya lagi demam hehehe jadi takut nih hehehe taunya lagi demam enggak kan enggak 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 tenang-tenang aku baru PCR kemarin bener-bener kemarin loh iya enggak enggak aman bercanda-bercanda oke oke ini kita selalu ngetest semua pasien ketek abal-abal disini tuh banyak saraf dan ini akan kayak mengalir ke badan untuk ngeliat apakah mungkin ada hal-hal yang kurang sehat atau kurang baik gitu jangan tegang cuma 10% sama kayak orang-orang oke how does it feel? hmm hmm kayak gini urut hehehe sakit gak tapi? sedikit sedikit wow bagus banget karena kebanyakan orang dan gak cuma cewek karena karena oh no oh no oh no oh no 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 oh no 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 ah what the hell god damn hehehe 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 sumpah rasain juga nih orang-orang ini hehehe bahkan orang itu pas di gendek aww sakit gitu enggak sih aman ya aman aman oke 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 tuh lihat deh langsung basah rasain tanganku tuh emang gampang keringat tapi tadi gak begini pas oke iya iya tapi itu activated saraf itu kayak activated gitu kamu panas ya mau nyalain kipas dikit satu level mau? nyalain AC aja deh emang ada? oh iya interesting gak bunyi kan banyak banget orang suka tarik-tarik tangan aku gak bunyi emang what the hell kenapa ya kak? aku pun gak tau kayak gak bunyi banyak banget orang mencoba kan ada tuh temen-temen yang suka iso yang pengen tangan kretak gitu itu sesuatu hal di lokasi syuting banget kayak aku denger cerita-cerita kayak eh gue bunyiin dong ya kretek-kretek udik wow gak bunyi ya kak? aduh bunyi tapi kok bisa ya? itu the first lah uh 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 bunyi wait there's always a first for everything kok bisa gak bunyi gitu ya? aku pun tidak tau katanya kok gak bunyi sih pada narik-narikin itu kan gak bunyi tapi gapapa sih itu bagus oke sebelah lagi gila men keringetan basah tapi banyak yang suka bilang kalau tangannya keringetan jantungnya sama aku jadi suka takut enggak jangan berpikir gitu no 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 positif 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 iya itu bukan suatu hal yang true maka anak lagi haus gini ya ya asin lho kekurangan cairan gitu kan asin asin wow nah itu bunyi oke pergelangan aman sekarang kita lihat katanya aku bisa pindah-pindah mungkin karena itu karena kamu tiba-tiba pengen double jointed jadi kayak jointnya tuh udah yang kayak gak ada kemauan untuk bui gak tau deh tapi gini doang jangan lupa hahaha mau liat gak? jangan nih kenapa sih ada-ada aja aneh that's it oke yang pertama kayaknya kepala disitu kaki disini yes alright udah lurus keringetan kan aku bilang kanduk-kanduk kanduk kanduk lucu kan sih ini enak satu iya mah keringin kamu enggak udah it's okay kamu sebanyak minum kalau kamu kehabisan cairan oke nah apa tuh ini kaki kiri lebih panjang aduh aku panjang oh kak aku flat foot loh flat foot iya dan satu foot lebih panjang ben fotoin dong ben biar dia bisa ngeliat jadi mungkin disini gak terlalu keliatan tapi this heel itu kayak lebih panjang sekitar 1 cm dari yang ini yang ini nih nah itu biasanya ngaruhnya tuh ke pinggul jalan suka pegel kalau berdiri suka kayak lebih enak di solusisi lu numpuk oh iya aku numpuk kayak gitu mudah-mudahan kita bisa benerin itu tiduran lagi gitu wow oke relax 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 ha 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 ada yang kekagetannya, lucu sih tenang, harus chill, harus relax, just relax tuh bunyi oke, that's it, it's good gimana so far, aman? aman damn, your feet itu lucu banget deh it's like watery banget, juicy banget seringnya terapak, aku tuh dari rumah kayaknya orang bilang katanya takutnya lemah jantung enggak, jangan mikir ke arah situ sekarang tengkurep, lihat ke arah sana kakinya tenang, lemesin kamu suka dipijat enggak sih? suka tapi enggak suka diurut tapi intensitasnya sering, jarang kah? biasanya sih, sebulan sekali kali siatsu pernah? enggak, aku enggak suka pijat yang keras-keras gitu, Kak sukanya kalau kata Papa, kamu pijat di emek-emek doang, kata gitu cuman di nyek, nyek, nyek gitu yang sukanya tuh kayak spa gitu yang cuma di... iya sih, itu yang paling enak tidur, eh tidur, eh tidur, eh tidur, eh ini kakinya kaburan nih, ada licin nih bunyi squeaknya ya it's okay tapi emang itu tulang aku bukan ya? you know you squeak bukan tapi aku enggak tahu sih ketangkap sama kamera atau enggak apa sama suara cuman biasanya kerek gitu ya atau mungkin tulang dia sama-sama Oke, nah Kaki kiri, nanti kamu angkat Tapi ini jangan dibengkokin ya Kayak satu keseluruhan gitu Coba angkat, eh sorry, kanan-kanan, maaf Ini selalu terjadi Ini jangan dibengkokin Satu kesatuan diangkat semuanya gitu Iya, iya Hampir ke atas, terus Terus lagi Oke, turun lagi Sekarang yang kiri Oke, turun lagi Yang kanan lagi Oke, better Yang kiri Turun lagi Sakit nggak? Ada perasan sakit nggak di sini? Pas ngelakuin itu Nggak terlalu sih Lebih susah kaki mana? Kanan kayaknya Eh nggak, ada yang kiri Kiri Oke Tahan dulu Biasanya Itu dia mungkin karena yang ini lebih naik Ya kan? Eh, soalnya ntar dulu Tadi kan kebalik Kaki kiri di sana lebih panjang Berarti pada saat kamu nginjek Otomatis pressure ke sini lebih kencang Ngerti nggak sih? Karena kan lebih panjang kan? Jadi dia lebih Ngambil beban Nah, biasanya di sini nih Di L5-nya dia akan agak neken Ini, ini Ini nggak akan bunyi Cuma kita adjust kecil aja Buat kasih sedikit space Sama gerakin Pertemuan Antara tulang lumbar L5 Sama sacrumnya Sakit nggak? Nggak kan? Nggak Serius? Nggak, serius Nggak ya? Nggak, kalau nggak sakit Aku bisa nambah pressure lebih dikit Soalnya Oke, tunggu Coba angkat lagi Kayak kiri Turun lagi Angkat lagi Yang kiri kanan? Yang kiri lagi Oke It should feel Sedikit easier It should feel Oke Nah Alright Sekarang kita Cek The back Kalo ada yang kamu ngerasa Kayak sakit Atau ngilu Atau linu Let me know ya Ada curve right here Itu apa Kak Tia? Ada Tulangnya Tulangnya yang Agak Misaligned Kayak nggak di jalur Bentar dulu Just make sure Rasanya gimana? Biasa aja? Ya, kayak tepetan aja sih Tapi nggak sakit Nggak sakit ya? Nggak sakit ya? Nggak Lebih nggak sakit Lebih nggak sakit malah Lebih bersih di sini kan? Nah, karena dia agak ke kiri dikit Coba nengok kanan Sebentar Oke Nengok kiri lagi Kamu nengok kanan sama kiri Ngerasa lebih Nggak enak di satu posisi tertentu Nggak? Lebih Enak nengok Di sini kiri Yang kanan lebih agak nahan ya? Iya kan? Iya Oke Ini is the reason why Tapi Nanti coba kita Adjust Tapi from there Down From there down It's okay Ada yang sakit nggak? Nggak Nggak ya? Oke Take a deep breath Buang Let it all out Abis Out Out Jangan ditahan ya Pokoknya pas buang napas Harus napas sampai habis Karena di saat kita adjust Pada saat kita ngencengin Ototnya nggak dalam keadaan lemas Dia tuh berbalik dengan adjustmentnya Gitu kayak nahan Oke So take a deep breath Buang Oke Like that ya Very good Jangan tegang chill It's okay Relax Dia yang kayak Why did I say yes? Oke Tarik napas Buang Out 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 Emang kadang pas Dia adjust Ada perasaan kayak Shock Kaget Tapi Tapi And then Like It's okay Gitu kan Oke That was good Alright Napas Out Wow Abis 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 All the way Okay Wow That's deep Wow Alright Very good Tadi I don't know how you feel Pas dia kayak gini Like Kayak gini Atasnya gimana sih Kalau dari sini nih Sini nih Biasa aja Biasa aja Kalau biasa aja gak apa Biasa aja Biasa aja Kayak geli-geli dikit malah Oke That's good Napas Buang Abis 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 Wow Kenceng lah tadi Tau kenapa kenceng Kenapa gak Karena ini Banyak yang Klak-klak-klak Tuh Makanya aku udah tadi Megang ini terus kan Nah Ini Mungkin Lebih ke adjustment Harian Olahraga Bad posture Kalau ini aku gak penasaran nih Jujur Ada beberapa yang Off-nya itu mungkin Lebih besar gitu Tapi Mungkin karena kamu hidup sehat Kamu gak overweight Terus kamu juga Apa namanya Olahraga Kamu gak ngerasain Sesuatu hal yang Gak ada yang ngerasain Symptom yang negatif Kamu ngerasain sehat Itu pentingnya gini Orang yang sehat aja Misalnya gitu Gak jaga kesehatan Dan lain-lain Bisa ngerasa sakit Tapi orang yang sakit Bukan kamu sakit ya Orang misalnya Misalnya katakan skoliosis Tapi dia jaga kesehatan Di olahraga Buat the back Dia bisa Still feel healthy Itulah Pentingnya Menjaga kesehatan Gitu Jadi kadang pada saat orang Aduh My back sakit Gini-gini Kita harus liat lifestyle-nya dulu Gimana Mungkin lifestyle-nya kurang bagus So far gimana? All good? All good Oke Nah Sekarang Lihat ke Arah sana Tangan Minjem Oke Ini kurang maju dikit No, no, no Bukan kamu jangan Nah Just the angle Oke Napas Buang Otak Oke Sang Let's baliknya Ke arah sini Sepertinya Habis ini Tidur siang Enak Kayaknya enak Mundur dikit aja Biar ada space For me Oke That's it Bingung guys Selalu kayak bawa silat nih Gimana sih Oke Tahan Napas Buang Alright Oke So far All good? All good All good Aduk di sini Lihat ke arah depan Jangan di tiduran ya Nyesel deh Aku kemarin pijet Untuk pijet kira peser ini Dua hari lalu Pergi pijet Sia-sia deh Sia-sia deh Oke Oke Lihat kanan Istirahatin kepalanya Let it relax Let it fall Alright Bunyi Kayaknya Tapi kemarin itu Bunyi itu malu-malu banget Tidak kretak Kecuali your back ya Your back tadi memang bunyi Parah banget Kadang itu memang Tidak selalu harus kretak Dia akan kretak Dimana dibutuhkan Oke Tidurin ke arah sana Your shoulder relax Let it loose Wow Oke Very good No problem di situ Sekarang Gantian kepalanya disini Jadi shoulder Apa Gak pernah ngerasa Kayak sakit Atau Lindung Ngilu gak ya Enggak sih Cuman yang itu Aku sebelum melalur Lagi Pas pandemi Kebanyakan Netflixan di kamar Disini aku tuh Ngunggung gitu Suka pegel gitu Kayak kebanyakan duduk Makanya tadi Bunyi Dan Sering kali nih Orang selonjoran Tapi lehernya Yang paling positif Paling aneh Jadi dari sini Ke atas Yang paling lebih Kayak You know Buat nonton filmnya Atau buat nyesuai Itu sebenarnya yang Bahaya Oke Aku mau diapain Aduh Aku gak mau digantungan Relax Tenang Gis nafas Tangan di perut Keep your teeth together Stretch Feel the stretch It's okay It's okay Tenang Feel the stretch Napas Buang Oke Napas Buang Bunyi gak? Bunyi Aku gak denger Aku denger sih Tapi Memang adjustment yang ini Yang paling ngedenger Adalah Orangnya sendiri Aku denger slide Tapi nanti di ASMR Kan taruh micnya di bawah tadi Pasti kedengeran Itu tuh yang Kamu butuhin banget Buat tulang Sini Ini Ini aja nih Anglenya nih Udah Better Oke Let it stretch Breathe Napas aja And relax Napas And relax Ini awas dulu Sedikit Napas And relax Oke Kembali ke posisi hidup lagi Gimana so far Semua aman ya Aman Tadi agak kaget Kaget Kayak copot gitu lehernya Kayak Waduh Leherku mau diputusin Fatality Itu namanya White strap adjustment Nanti kamu pas nonton diri kamu gitu ya Kamu ngeliat Yang kamu rasain sama gerakannya Itu dua hal yang berbeda Kenapa? Karena Pas kamu ditarik Kamu ngerasa itu ekstrim banget Oh my god gitu kan Tapi pas kamu ngeliat Liat hentakan aku Aku khusus cewek itu 40-50% Kalau cua 50-60 Nah Tapi sebelumnya Efek yang kadang kamu bisa ngerasain setelah itu Adalah You feel light Gitu Kenapa? Karena pada saat Tulang dikasih space Yang tadinya menghimpit Saraf Even sedikit pun Even sedikit Itu darah itu Aliran darah Yang membawa oksigen Nutrisi itu Sangat-sangat berkurang Jadi pada saat dirilih seperti itu You feel blood flowing Kadang ada yang ngerasa Kaki yang sembutan Kenapa? Karena mungkin Saraf yang kehimpit itu Yang mengatur Aliran darah ke kaki Jadi pada saat itu kebuka Dia langsung ngerasa darah Kayak kita kalau habis duduk Bangun kayak Lagi gue semutan Itu darah lagi masuk Lagi gitu kan And light Alright Langsung tadi Kok yang mau copot leher gue? Ada yang lebih ekstrim kemarin Sampai dia guling-guling Tiga kali kesana Aku emang kayak Kalau bukan itu Saudara aku Dia minta-minta Aku kayak Dia baca-baca semua Ayat-ayat dia keluarin Tapi karena dia saudara aku Aku ngakak Aku ngakak Ngebayangin gini Kalau dia di meja praktek Dia jatuh satu meter lebih Gitu kan Jadi Jadi kamu Oke banget Oke Lihat ke depan Oke Oh dia mungkin bisa dipasang lagi Lihat ke depan Tenang Alright Wow Kamu fleksibel sekali Which is bagus Oke Relax There you There you There you Wow Tegak Tangan kanan Oke Shoulder aman Oke Very good Alright So far Bagus Cervical okay Ini yang tadi paling Aku rasa Butuh adjustment Disini nih Tadi pas aku rasain itu Jadi Dia tuh antara Ada yang ke kanan Ada yang ke kiri Gitu Nah Ini kalau sekarang aku run My thumb Kayak aku Apa Rabak dan rasain ke bawah Masih ada sedikit Antara dua tulang ini nih Ini udah masuk ke Thoracic Thoracic Cervical Dari 1 7 And then thoracic Tapi Udah Much Better Sekarang kita lihat Kakinya lagi Kepala disana Kaki disini Kita ukur Oke Oh my gosh It's perfect Kadang Gini loh Beda kamu 1 cm Kadang kalaupun di adjust Itu bisa berkurang Sampai perbedaan 2 mili Tapi ini bener-bener Rata Gitu Wow Kalau kamu bisa keluar Dari badan kamu sendiri Gitu ya Terus kamu bisa ngeliat Sebelum dan sesudah Pasti kamu akan Lebih bahagia lagi Itu udah sama ya Healnya Bener-bener Rata Rata Ini aku puas banget Karena bisa kalau 1 cm Dia itu dari segini Berkurang Tapi Itu artinya Kita mendapatkan semua Spots Dan Rata lagi Last but not least Berdiri Kayak gini Tangannya gitu juga Oke Lihat ke bawah dikit Tahan Lihat ke bawah Tekan Tekan Hold Oke 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 It is A wrap Terima kasih Saya sekarang sudah Merasa Baru saya enakan Mari kita tidur siang Enggak Enggak Tapi Thank you banget Udah mau jadi pasien Kretek abal-abal Dan seneng banget sih Ngeliat Apa Kaki kamu yang tadi Beda 1 cm Bukan karena bedanya Tapi karena Hasilnya Bisa rata Nanti temen-temen Pasti yang nonton Bisa ngeliat perbedaannya Jelas banget Dan itu akan membuat Kamu nanti jalan Pasti lebih enak Adjustment disini juga Biasanya orang Paling sering bunyi disini Kenapa Karena pada saat orang bongkok Yang paling kena itu disini Tapi On your Upper thoracic Dimana aku ngerasa Tulangnya ada beberapa yang misaligned Dan aku tau banget Ini yang paling butuh adjustment Itu bunyi bener-bener Kamu denger sini kan Dengar-dengar Gitu Deep banget Kenapa Karena tulangnya juga Pengen back into position Gitu So Mudah-mudahan itu pun akan Membuat kamu Ngerasa lebih enak lagi Thank you for your time Sukses terus shootingnya Bapak Saya boleh Minta schedule Nanti Pokoknya Aku selalu bilang Kalau ngerasa lebih enak Let me know Gitu Kita bisa datang lagi Mungkin Aku lebih fokus disini sih Yang Aku pengen adjust lagi Maybe nanti Kalau kamu ngerasa You feel better Oke Dan Kamu ada di youtube channel gak sih? Ada Sumpah Ada Kok gak pernah ajaku collab sih? Karena gak ada hubungan sama aku Jadi Enggak bisa aja sih Sebenernya Cuman Nanti ya Abis ini kita collab ya Soalnya kemarin kontennya Selama pandemi Korea Korea Sumpah kamu ke Korea Enggak Ngebahas Kalau aku undang kakak Aku yang kayak Cengok doang Oh gitu Ah sumpah gitu Gak apa-apa Nanti Mau Merambah konten Ke materi-materi yang lain Jadi Ditunggu saja Nanti ajak kak Bima Kak Sheena Dan Anabu Semua Anabu Untuk collab Yes bener banget Buat temen-temen yang mau follow Namanya apa? Michelle Joan Michelle Joan disini Nanti linknya ada di description Oke Jangan lupa untuk check it out Anyway guys Terima kasih banyak Jangan lupa untuk like Share, comment Dan tolong subscribe Bye everybody Sampai jumpa di video